Wali Kota Jambi Syarif Asya menyerahkan bantuan seragam dan perlengkapan sekolah untuk 972 siswa sekolah swasta pelita raya talang bakung Kota Jambi pada selasa pagi. Kegiatan yang dimotori Dinas Pendidikan Kota Jambi ini juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Syaitul Huda dan seluruh wali murid penerima bantuan. Wali Kota Syarif Asya berharap agar bantuan yang telah diberikan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Fasya menjelaskan, bantuan untuk siswa tidak mampu tersebut dikeluarkan lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Jambi yang terkumpul dari pendapatan asli daerah. Untuk tahun 2017, pemerintah Kota Jambi akan tetap menganggarkan bantuan terhadap siswa tidak mampu, hanya saja tidak pada siswa SMA dan SMK. Hal inilah yang membuat wali kota sedih karena tidak dapat membantu anak tidak mampu yang ada di swasta SMA-SMK. 2017 tetap dianggarkan cuma untuk SMA-SMK. Ini yang kita, karena hasil konsultasi ke pusat bahwa tidak boleh lagi kami menganggarkan. Ini kabar yang menyedihkan kami sehingga anak-anak kami yang tidak mampu di sekolah swasta ini dengan sangat berat hati terpaksa kami belum bisa bantu di 2017. Kecuali nanti ada perubahan keputusan dari pusat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Syaitul Huda berharap, dengan adanya bantuan ini tidak ada lagi anak-anak yang drop out karena masalah pakaian. Dan untuk tahun depan, Dinas Pendidikan Kota Jambi akan meningkatkan pemberian bantuan kepada anak-anak kurang mampu, baik yang di sekolah negeri maupun swasta. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Syaitul Huda berharap, Bahtiar Abe, Ahmad Karim, Jambi TV